Terina di sisi lain menunjukkan keajaiban alam yang dia miliki dengan trik khususnya Ia membuat makanannya secara otomatis mengandalkan diri Ya, dengan sedikit trik itu mereka tertawa Keluarga ini terus mengalami momen-momen yang penuh kasih dan kebahagiaan di dunia Tokamajika Kawan-kawan semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Edufanesia Di video kali ini ada cerita dari negeri Tokamajika langsung saja Silahkan kasih lho Suatu ketika keluarga mereka sedang berlibur Mereka berniat untuk mengunjungi tetangganya Pak Tani Ayah memberikan bingkisan buah-buahan Dan Pak Tani senang sekali menerima hadiah itu Namun betapa terkejutnya sang ayah ketika melihat tanaman Pak Tani Kenapa bisa begini, kering semua, kata ayah Dan rupanya Pak Tani sudah berusaha sekuat tenaga Tapi dia juga sudah lelah Tidak tahu lagi bagaimana cara untuk mengatasi kekeringan ini Keempat anak ini melihatnya juga Dan apa yang mereka lakukan Blazia tiba-tiba membakar semua tanaman yang ada di sana Mereka semua terkejut Apa yang kamu lakukan, Blazia? Bagi Blazia itu adalah cara untuk menumbuhkan kembali Terina juga ikut terlibat dengan menanam bibit dan menumbuhkan bibitnya Lalu Marina memberikan air Sehingga tanaman bisa segera tumbuh dengan cepat dan berbuah Lalu dengan sigapnya Zebrina memanen buah yang sudah matang Dan diletakkan di dalam kotak Lalu Pak Tani dan orang tua mereka sangat terkejut Wow, bagaimana bisa begini? Ya itu adalah keajaban mereka